Nirina Zubir bersama saudaranya membeberkan dugaan tindak penggelapan surat atau sertifikat tanah dan pemalsuan surat milik ibunya, yang dilakukan asisten rumah tangga mereka. Mereka pun melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib setelah itikat baik atau upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan tidak menemui hasil. Akibat ulah mafia tanah itu, keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian senilai 17 miliar rupiah. Berikut fakta-fakta terkait penggelapan surat tanah yang dilaporkan keluarga Nirina Zubir ke pihak berwajib. 1. Baru diketahui usai ibunda Nirina Zubir meninggal. 2. Total kerugian 17 miliar rupiah dari 6 sertifikat tanah. 3. Berusaha tempuh jalur kekeluargaan, namun tak disambut baik. 4. Nirina Zubir curiga bahwa mantan asistennya yakni Riri Hasmita melakukan doktrin kealmarhumai bundanya. 5. Laporkan lima orang, tiga diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5. Laporkan lima orang, tiga diantaranya sudah ditunggu i biaya..., Terima kasih.